Baik adek-adek, kita lanjutkan pembahasan soal-soal hukum Newton tentang gravitasi. Kalau tadi nomor 1, 2, 3 sudah kita jawab, kita lanjut sekarang nomor 4, 5, 6, 7 mudah-mudahan. Nah, di LKS salam yang 36 tersebut, soalnya adalah tentang gaya gravitasi masih, tapi bendanya ada 3 membentuk sudut. Nah, Bapak gambarkan ya. Jadi, ada 3 benda bermasa M1, 2, dan 3 terletak pada segitiga sama kaki, sama sisi. Ini sama panjang dengan ini, sama panjang dengan ini, berarti dia sama kaki, sama sisi M1, M2, dan M3. Nah, kalau Bapak baca kan soalnya, boleh dilihat di LKS-nya. Perhatikan gambar berikut. 3 bola besi diletakkan sesuai gambar. Jarak antar pusat masa 2R, masa 1, M2, M3 berturut-turut. Jadi, di soalnya, M1, M2, M3, yaitu 2M besar, 3M besar, 4M besar, terpisah sejauh 2R. Jadi, jarak antara 2 pusat masa 2R. Lalu, gravitasi bumi konstantannya G. Nah, pertanyaannya. Gaya gravitasi pada bola kedua dituliskan ya. Jadi, F resultan pada benda kedua. Pada benda kedua berarti yang ini. Nah, oke. Terus, caranya seperti apa? Nah, untuk menggambarkan, untuk menjawab soal ada 3 benda bermasa, lalu membentuk sudut, siku-siku, bukan siku-siku. Maka, caranya adalah kita gambarkan gayanya. Gaya yang bekerja pada M2. Nah, antara M2 dan M3, terjadi tarik-menarik. M2 ditarik M3. M3 ditarik M2, sebesar F2, 3. Lalu, M1 dan M2, M2 ditarik M1, M1 ditarik M2, sebesar F2, 1. Nah, jadi, yang difokuskan di M2, kan? Yang difokuskan di M2, berarti yang ini, tambah yang ini tidak usah. Nah, kita hitung. Nah, berarti terbentuk sudut. Membentuk sudut sebesar berapa? Kalau dia segitiga sama sisi, berarti sudut-sudutnya berapa derajat? 60 derajat, kan? Karena 60 kali 3, 160. Nah, lalu resultannya? Resultannya adalah F2, 3-nya kita gambarkan di atas. F2, 1-nya gambarkan di sini. Maka, resultannya ini. F resultant. Nah, jadi F resultantnya yang ini. Nah, bagaimana mencari F resultant? Karena membutuhkan sudut 60 derajat, F resultant, kalau kita kuadratkan, berarti F2, 3 kuadrat ditambah F2, 1 kuadrat ditambah 2 kalinya. 2 kali F2, 3 kali F2, 1 dikali cos sudut. Sudutnya berapa? 60 derajat ya. Nah, 60 derajat. Jadi, kita gunakan aturan vektor. Yaitu aturan cos. Jadi, yang ditanyakan adalah berapa gaya gravitasi pada kedua bola. Berarti kalau ini F kuadrat, maka bisa diakarkan nanti ya. Jadi, bola juga ini akar dari gitu ya. Jadi, kalau ini kita tuliskan dalam bentuk akar dari, maka ini akar dari G gitu. Kalau begitu, kita cari F2, 3, cari F2, 1, nanti baru masukkan ke rumus vektornya ya. Ya, kita cari 2 kali. F2, 3. Apa rumus gaya? Gaya mama, nah, ada 2. Berarti G besar, M2, M3, dibagi R2, 3 dikwadratkan. Nah, kalau di MBCDE-nya, dia masih dalam bentuk G besar. Jadi, dia tidak dihitung. Gak usah diganti angka G besarnya. Jadi, dalam G aja ya. Jadi, G besar dikali M2-nya yang mana? 3M ya. 3M besar. M3-nya? 4M besar. Dibagi dengan R. R-nya 2R. Nah, berarti 2R besar dikwadratkan. Oke, jadi tinggal masuk ke angkanya. Lalu kita hitung. Nah, lalu kita ingin menghitung F2, 3 ya. Oke, baik kita hitung dulu F2, 3-nya. Berarti 3 kali 4, 12. Kali G besar, M kali M, M kuadrat. Dibagi. 2 kuadrat, 4. R kuadrat berarti R kuadrat. Nah, jadi 12 bagi 4. 3 dikali G, M kuadrat per R kuadrat. Nah, ini kita misalkan saja dulu dengan suatu kotak saja lah ya. Ya udah, berarti kita tulis 3 kotak saja lah, supaya lebih mudah. Nah, jadi resultatnya 3 kotak. Maka dia dalam satuan G, M kuadrat per R kuadrat. Lalu kita cari F21. Nah, sama rumusnya ya. Jadi G besar, M2, M1 per R21 kuadrat. G besar ya, G kan. Nah, M2 tadi berapa? M2-nya 2M, M1-nya 3M ya. 3M, M2-nya 3M. Lalu, M1-nya 2M. Kemudian jaraknya sama, yaitu 2R dikuadratkan. Oke, berapa? 3 kali 2M, M2-nya 3G besar M kuadrat dibagi 4R kuadrat 6 bagi 4, 3 per 2. 1,5 kotak aja lah ya. Oke, jadi 1,5 kotak. Nah, atau 3 per 2. Kita masukkan ke resultan. Yaudah, berarti kita setelah dapat 3 kotak, 1,5 kotak, kita masukkan ke rumus resultan, rumus vektor tadi, yang ini. Oke, yaudah, berarti mau tulis lagi atau nggak usah? Langsung aja lah ya. Jadi, F resultan adalah akar dari 3 kotak kuadrat ya. 3 kotak dikuadratkan. Ini 3 per 2 aja kita tulis, 3 per 2 kotak. 3 per 2 kotak dikuadratkan. Tambah 2 kalinya. 2 kalinya. 2 kali 3 kotak, kali 3 per 2 kotak, kali kos 60. Kos 60 berapa? Setengah akar 3 atau setengah? Setengah ya. Oke, lanjut. Akar dari 9 kotak kuadrat, tambah 9 per 4 kotak kuadrat, tambah kos 60 kan setengah. Nah, 2 kali setengah, 1. Oke, 3 per 3, 9 per 2 kotak kuadrat. Nah, kotaknya bisa ditarik keluar. Sebelum ditarik keluar, gini caranya. Jadi, tinggal angkanya dihitung, 9 tambah 9 per 4, tambah 9 per 2. Lalu kita kurung kotak kuadrat. Nah, kotak kuadratnya akar. Akar dari kotak kuadrat adalah kotak aja ya. Berarti tinggal, tar dari, nah 9, ini kita samakan penyebut, berarti 9 kali per 4 semua ya. Nah, berarti 9 kali 4, 3, 6, tambah 9, tambah 2 kali 2 kan 4, jadi yang di atas 8. Kemudian, kotaknya udah dikeluarin. Nah, jadi tinggal, 3, 6, tambah 9, 4, 5, 18, 4, tambah 1, 5, 56, 63 ya. 63 per 4 kotak. Nah, bagaimana mencari akar 63? Lihat ABCDE-nya ya. Ternyata, di ABCDE-nya ada perkalian 7. Nah, berarti akar dari 9 kali 7, kan 63 ya, per 4 kali kotak. Ya, berarti akar dari 9, 3, akar 4, 2, akar 7, kotak. Nah, ABCDE-nya kotaknya kita ganti lagi. Oke, maka jawabannya adalah do-do, delta. Oke, itulah dia soal nomor 1, jadi, eh nomor 4 ya. Jadi, kita cari resultannya, yaitu hitung masing-masing, F21, F23, lalu kalau ada sudut meng-bentuk, kita gunakan aturan kos. Jadi, 2 kali cari, cari F12, cari F21, lalu setelah dapat, maka masukkan lagi ke rumus resultan. Nah, oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 mirip dengan nomor 3 tadi, dan nomor 4 tadi. Masih ada 3 benda bermasa, lalu membentuk segitiga sama kaki lagi. Nah, oke, jadi kita gambarkan soalnya dulu ya. Ada 3 benda, membentuk segitiga sama sisi. Benda, 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 jadi ada 3. Lalu sisinya sama, berarti sama sisi. Sudutnya 60 derajat ya. Oke, ini benda 2M masanya, jadi 3M, yang ini M. Ditanyakan, atau bapak baca soalnya dulu ya. Oke, 3 benda terletak pada sudut segitiga sama sisi seperti pada gambar berikut. Perbandingan kuadrat, resultan percepatan gravitasi pada masa 3M dan masa 2M. Resultan gravitasi kuadrat, berarti resultan gravitasi GR kuadrat pada masa 3M dibandingkan resultan gravitasi kuadrat pada masa 2M. Nah, berarti perbandingan yang di sini dengan yang di sini, perbandingannya berapa gitu ya. Nah, kalau kita beri nomor saja masa bendanya, ini katakanlah benda 1 sesuai dengan masanya ya, benda 2. Kemudian ini benda 3 ya. Nah, berarti sebenarnya ditanya G resultan kuadrat di benda 3 dibanding G resultan kuadrat di benda 2 ya. Oke. Nah, tentu kita cari 2 kali, resultan di 2, resultan di 3, lalu dibandingkan. Nah, kalau kita pandang satu per satu, kalau gravitasi hanya daerah yang sekitar, yang masih dipengaruhi oleh gravitasi ya. Jadi, di benda 3, di M3, gravitasinya gimana? Nah, maka benda 3M ini oleh M1 akan ditarik ya. Akan ditarik, berarti ini G1. Kemudian di sini, benda 3, ditarik benda 2, G2. Atau ini G1, 3, ini G2, 3. Nah, resultannya, ya seperti yang soal nomor 4, yaitu ada vektornya nanti ya. Ada vektornya. Berarti ini kita gambar gini, ini kita gambar gini. Nah, resultannya yang ini. Ini GR, resultan. Oke, ini resultannya ya. Nah, nanti gambar di nomor 2 juga sama caranya. Gambarnya, tapi kita nggak usah menggambarkan lagi, cukup yang gitu saja ya. Kalau gitu kita hitung 2 kali berarti ya. Jadi, G resultan kuadrat di benda 3. Nah, berarti G1 kuadrat ditambah G2 kuadrat, tambah 2 kalinya, yaitu 2, ini G1, 3, G2, 3, 2 kalinya, 2 kali G1, 3, G2, 3, dikali kos sudut. Sudutnya 60 derajat ya, karena segitiga sama sisi. Oke, ingat rumus G lagi. Apa rumus G? Gayamu naik roda 2. Oke, jadi Mnya hanya 1. Ya udah, berarti tinggal G1, 3. G1, 3, gayamu. G besar, dikali M1. M1nya M aja ya. Sedangkan jaraknya, R lagi ya, berarti R kuadrat. Nah, lalu ini dikuadratin. Nah, lanjut, 2, 3. Benda 2 bermasanya 2M. Berarti G besar. Dikali 2M per R kuadrat, kuadratin. Nah, lalu ditambah 2 kalinya. 2 kalinya berarti G M per R kuadrat. Dikali G2M per R kuadrat, kali kos 60. Kos 60 berapa? Setengah ya. Nah, setengah kali 2, calon red. Nah, kalau kita perhatikan di suku 1, suku 1, suku 2, dan suku 3. Pasti sama-sama mengandung G kuadrat, gitu ya. Atau kalau kita coba. Ngitung lagi. Kita coba menuliskan lagi. Berarti ini apa? Yang di kiri. Berarti G M kuadrat per R pangkat 4, kan? Berarti kalau ini 2-nya kuadratkan dulu. Berarti 4 G kuadrat, M kuadrat per R pangkat 4. Tambah G kali G, berarti G kuadrat. Tapi 2-nya taruh depan. 2 kali G kuadrat, M kuadrat per R pangkat 4. Nah, di sini sama-sama ada apa? Sama-sama ada G M kuadrat per R pangkat 4. Jadi tarik keluar FPB, faktor persekutuannya. Maka ini tinggal berapa? 1 ya. 1 tambah, sini berapa? 4 tambah 2. Nah, lalu G M kuadrat per R pangkat 4. Nah, berarti 1, 4, 2 berapa? Tambahin ya, 7. Anggap aja ini kotak ya. Yaudah, 7 kotak. Oke, itulah dia, G kuadrat R 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke G R 2 dikuadratin. Nah, dengan cara yang sama, rumusnya itu juga. Tapi bedanya apa? Kalau benda 2, berarti G kuadrat 1, 2, tambah G kuadrat 2, 3, 2. Nah, dikali 2 kalinya. 2 kalinya. 2 kali G, 1, 2. G, 3, 2. Dikali kos sudut. Sudutnya tetap ya, sama, 60. Oke, dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, maka, G, 1, 2. G, 1, 2. Benda 1 terhadap 2. Berarti M aja ya. Nah, berarti ini tinggal 1. Yaudah, 1, G, M kuadrat per R kuadrat. G, 3. G, 3. Benda 3 berapa? 3. Lalu kita kuadratin. Berarti 9 G, M kuadrat per R pangkat 4. Tambah 2 kalinya. 2 kali berapa tadi? 1 dikali 3 ya. G, M kuadrat per R pangkat 4 ya. Dikali setengah. Oke, 2 dengan setengah carat. Kemudian ini sama-sama mengandung kota. Nah, kalau begitu, tambahkan 1, 3. 9, 3. Berarti berapa? 13. 13 kota. Nah, itu G2 kuadrat. Nah, jadi, kalau perbandingannya G kuadrat R2, 3 dibanding G kuadrat R2, ya berarti yang ini 7 kuadrat. Nah, ini sama dengan ya. Banding 13 kuadrat. Berarti 7 banding 13. 7 per 13. Sip. Jawabannya 7 per 13 adalah yang A. Baik, itu dulu. setengah ke الم sarit wang. Waling. Waling. Waling.